Tapi, boong, ya gak kebuka. Selamat malam, Mbak Les Harbini. Semenjak gue disuci, akhirnya ada juga cewek yang invite BBM gue. Namanya cantik banget, Amanda Kirana. Pas gue accept, jadi Amanda seluler. Gue uping niat buat nanyain pulsa, dia malah nawarin harga-harga ke pulsa. Gak jelas nih cewek. Tapi gak apa-apa, gara-gara kejadian ini, beat gue yang barusan jadi gak harus bahas kejelekan. Keren kan gue? Nah, sekarang bahas kejelekan lagi. Gara-gara suci, follower IG gue sekarang nambah. 10. Yang minta fallback 21. Jadi nombok gue. Ini maksudnya apa gitu ya? Belum follow tapi minta fallback. Gue udah jelek, masih aja dimanfaatin. Follower gue nambah. Gue brand diri buat live IG. Siapa tau aja udah mau ngeliat gue kan? Wih, yang nonton cuma nol. Ini sinyalnya kayaknya nih. Wah masih nol, apa emang cuma nol ya? Hah, tau gini mending gue ngaca. Pas ngaca malah ada yang nonton. Gue tuh kesel banget gitu. Gue posting foto di IG yang nge-lag dikit. Tapi ada akun gak jelas yang postingannya tuh lagnya selalu banyak. Padahal gue udah pake caption, satu lag sama dengan satu doa. Tetep aja yang nge-lag dikit. Emang gak ada yang mau doain gue kayaknya. Gue juga pernah ngeliat ada cowok jelek. Terus dia viral gara-gara foto sama cewek cantik. Enak banget. Gue pernah ngelakuin hal yang sama. Tapi malah banyaknya gak suka. Dih, nih cewek paling cuma kasihan. Dih, ceweknya butuh warna. Ceweknya pesugihan. Kenapa gitu ya? Banyak orang yang gak suka kalau cewek jelek, nge-gebet cewek cantik. Pembelaannya segala. Ah, paling ceweknya cuma kasihan. Lunya aja yang gak punya skill. Buat dikasihani. Gue main Tinder. Tinder itu alat pencari jodoh. Jangan salah. Gue jelek-jelek gini, selera gue tinggi. Jadi cewek yang mau jadi milik gue, ya harus cantik. Dan seleranya rendah. Biar maulah sama gue. Selama ini gue main Tinder, belum ada yang match sama gue. Match itu maksudnya cocok. Jadi ya gue seharusnya dirilah, emang yang gue pilih cantik-cantik semua. Jadi gue pilih, gue berusaha tetap milih. Gue cari yang selevel sama gue. Ah, ini masih kecantikan, gak cocok sama gue. Dih, apaan nih? Jelek-jelek main Tinder. Gak tau diri lu. Setelah lama milih, akhirnya gue nemu juga, mana yang cocok. Lebih cocok, you install aplikasinya. Aplikasinya nyerah, nyariin gue jodoh. Gue gak apa-apa lah, follower dikit. Tinder gak ada yang nge-match. Asalkan jangan gue ada yang ke criminal. Gue pernah naik motor mau gue ke jam 2 malem. Lewat kampung orang, ada bapak-bapak negur. Tong, kenapa motor lu? Ini pak motor saya mau gue gak tau kenapa nih. Dia malah nanya. Tapi STNK-nya ada kan? Gue bawa STNK, langsung gue ujukin. Untung gue bawa, gimana kalau gak bawa? Jadi konten di Instagram gue. Maling motor digebukin. Serius ya, gue beneran ngeri gitu. Kalau gue beneran digebukin, di-upload ke Instagram, yang lag dikit lagi. Masuk UGD gak booming. Dan, gak apa-apalah. Segala macem udah gue susah-susahan gitu. Gue terobati karena ada cewek yang selfie sama gue. Karena tau gue stand up. Bang, selfie you. Cekrek. Ih, guenya jelek. Ulang bang. Cekrek. Nah, ini gue cakep nih. Ya, tapi lu yang jelek sekarang. Gue udah tau kali lu gak usah ngingetin. Ulang lagi ya bang. Cekrek. Wih, gila. Ih, lu nya masih keliatan jelek sih bang. Padahal kamera gue bagus loh. Ini cewek gak mikir. Kamera dia makin bagus ya, jeleknya gue makin keliatan lah. Gue Putra Nama, terima kasih. Yeay. 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 Tepuk tangan buat Putra Uma. Putra Uma juga ternyata main Tinder ya. Iya, luar biasa. Pake foto asli atau foto, apa, fotonya. Fotonya. Pake foto pundak. Pundak aja. Iya sih. Gak ada yang match. Gak ada. Padahal pundaknya ganteng loh kalau. Pundaknya aja ya, je. Pundaknya aja yang ganteng. Yaudah lah. Kita langsung dengarkan aja apa kata Pak Deindro. Silahkan. Putra. Di awal gue demen banget. Lu kasih surprise dengan kayak gitu ya. Karena kemarin berarti itu udah lu set up dari kemarin. Dengan rambut lu seperti itu. Sekarang dihajar lagi pun selainnya. Keren. Cuma aku masih merasakan kamu terbata-bata. Gak tau kenapa ya. Kamu, aku kesannya kok kamu terlalu hati-hati ya. Lu merasa masih grogi gak? Pas awal naik sih masih bang. Secara garis besar sih baik, bagus, gak ada masalah. Masih tetap konsisten ya. Dengan kejelekan lu. Sama sekali lu gak kepengen ngomong kekerenan lu kayak gitu. Itu mengagumkan lu menurut gue. Dan juga masih bisa masuk ke temanya. Oke keren. Makasih ya Om Endro. Berikutnya silahkan komentar dari Bang Panji. Gue lagi ngeliatin fotonya Putra Oma yang di belakang tuh. Itu kalau dikasih kumis kayak Mr. Satan dari Dragon Ball ya. Oh iya 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 iya. Boleh dibuka? Boleh dibuka gak? Boleh ya? Wih, wih, wih. Waduh. Wih, 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 wih. Itu isi kebenu binatang keluar semua tuh, udah rambut tuh bersantung. Begini Putra Oma. Saya tadi menghindar untuk menilai. Karena sebenarnya penilaiannya jelek. Jeleknya tuh bukan jelek teknis. Eh bukan jelek di materi maksud gue. Jeleknya memang teknis. Tapi teknisnya artikulasi. Terparah artikulasi dia tuh di 45 detik pertama. Gak jelas banget ngomongnya. Sehingga banyak jokesnya gak kena. Kayak gak jelas nih cewek. Itu penonton tuh bingung gue yakin. Karena gak bener-bener menangkap artikulasi lu dengan baik. Putra Oma tuh kesulitan di delivery. Jadi hati-hatilah. Bikin, gimana caranya bikin dirinya lebih tenang di atas panggung. Thank you. Makasih Bang Pandi. Selanjutnya silahkan Calontong. Di dunia entertain. Itu kalau mau cakep, cakep banget. Kalau mau jelek, jelek banget. Itu modal kamu. Kamu kuat banget di jelek banget itu. Itu modalmu sudah sangat kuat disitu. Bener. Itu pembawaan. Kamu sudah punya modal tinggal kamu mengolahnya. Kamu yang paham betul. Bagaimana modal kamu. Kamu yang bisa mencari solusi dan mengembangkan. Kalau ada masalah lebih lanjut, hubungi dokter terdekat. Kalau dokter terdekat sudah mulai menjauh. Berarti kamu punya masalah besar. Itu putra. Itu putra. Terima kasih. Terima kasih.